Ayah yakin Yudha Arvandi bukan orang bejat, tak mungkin bunuh anak kecil dengan sengaja. Ayah Yudha Arvandi, Budi Ahmad, yakin bahwa putranya itu tidak mungkin membunuh Dante, anak artis Tamara Tia Semara dengan sengaja. Saya kira tidak ada orang waras di dunia ini membunuh anak kecil di depan umum, di depan CCTV, di kolam renang, di depan anak kandungnya sendiri yang seumuran dengan Dante. Kata Budi Ahmad dalam konversi pers yang digelar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu 28 September 2024. Apalagi kata Budi, Yudha juga seorang ayah yang memiliki anak, sehingga tak mungkin putranya itu tega menghabisi nyawa orang lain, terlebih masih anak-anak. Anak saya single parents loh, dia menghidupi membesarkan anaknya sendiri masa ia membunuh. Masa ia dia nekat membuat anaknya sangsara dengan melakukan hal-hal yang tidak mungkin, sementara dia juga mengerti hukum. Itu jadi saya pikir nggak ada itu, Yudha nggak membunuh Dante sambungnya. Ada pun Budi Ahmad juga mengungkap bahwa Yudha Arfandi juga menderita semenjak ditetapkan sebagai terdakwa pembunuhan. Meskipun selama persidangan Yudha tampak tenang, ternyata lelaki itu juga mengalami konflik batin atas tuduhan yang menurutnya tidak dilakukan. Menderita batin loh anak saya, menderita atas perbuatan yang dia tidak lakukan. Tidak ada niatnya dia itu, dia menderita. Saya pun menderita, anaknya menderita, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Dante meninggal dunia karena tenggelam pada 27 Januari 2024 di kolam renang kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Polisi kemudian menetapkan Yudha Arfandi, kekasih Tamara Tiasmara, sebagai tersangka. Menurut polisi, Yudha menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Namun selama diperiksa, Yudha mengaku hal tersebut merupakan bagian dari latihan pernafasan Dante. Sementara di persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa Yudha Arfandi menghabisi nyawa Dante lantaran dendam dengan sang ibu Tamara, Rustia Aryuni, akibat hubungan mereka tak direstui. Yudha Arfandi didakwa pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam tutupannya, jaksa meminta agar majalis hakim menjatuhi hukuman mati pada Yudha. Jaksa menilai Yudha secara sah terbukti menghabisi nyawa Dante dengan pembunuhan berencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.